oke baik teman-teman pada kesempatan video kali ini saya langsung saja akan berbagi informasi penting ya seputar dunia petanakan puyuh dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memperpanjang masa afkir ya burung puyuh peliharaan kita teman-teman ya tentunya teman-teman yang memelihara burung puyuh ya harapan kita masa afkirnya semakin lama ya kenapa kalau semakin cepat afkir tentu kita juga akan kembali mengeluarkan modal untuk ya sebagai pengantinya atau regenerasinya ya teman-teman nah oleh karena itu penting ya teman-teman bagaimana cara kita bisa memperpanjang masa afkir burung puyuh kita teman-teman ya memang teman-teman ya idealnya burung puyuh kita nih ya pikirnya tuh ya minimal 1 tahun setengah itu sudah afkir ya teman-teman 1 tahun setengah nah kalau bisa bagaimana kita bisa lebih perpanjang lagi ya masa afkirnya supaya kita ya semakin agak lega ya teman-teman artinya tidak cepat untuk membersiapkan bibitnya yang baru ya nah yang pertama teman-teman memang dipengaruhi 2 faktor ya yang pertama masa afkir itu dipengaruhi 2 faktor yang pertama adalah faktor non-infectious ya jadi faktor non-infectious ini pertama ya masalah stres ya nah kalau stres ini kan burung puyuh kita bisa kita tanggulangi ya kita antisipasi ya teman-teman stresnya kenapa karena suara yang berisik ya atau karena dekat tempat yang ramai itu juga bisa stres ya atau karena suasana yang panas ya atau terlalu dingin nah itu juga bisa mempengaruhi jadi kalau kandang puyuh kita ini tidak nyaman teman-teman itu bisa berpengaruh kepada perkembangan burung puyuh kita dan kepada masa afkirnya nah yang kedua adalah dipengaruhi juga dengan kepadatan ya kepadatan atau populasi dalam satu kandang baterai ya dalam satu kandang baterai seperti ini teman-teman ini kalau terlalu padat itu juga bisa berpengaruh kepada masa afkir ya maka akan semakin cepat afkirnya nah ini punya saya satu tahun setengah ya teman-teman ini satu tahun setengah tetapi telurnya masih ya masih ada ya teman-teman masih artinya masih produktif ya masih bertelur masih ya relatif normal ya kalau pun ada yang beberapa itu wajar ya biasanya ini paling bawah ya teman-teman nah ini paling bawah nah ini contohnya teman-teman nah ini yang bawah ini sini kosong nah ini ada yang bertelur teman-teman tapi telurnya ini sudah seperti ini ya ini warnanya warnanya sudah tidak menarik tidak ada coraknya lagi ini contohnya ini biasanya paling bawah ini kebetulan paling bawah yang tidak bagus padahal ini usianya sama usianya sama kenapa berarti di bawah ini ada masalah dengan burung-burungnya kondisi kesehatannya atau mungkin pengaruh nutrisinya kalau nutrisi saya pikir sama karena pakannya juga sama tidak bermasalah ini ada faktor lain itu yang kedua teman-teman masalah kepadatan nah kepadatan dalam satu kandang itu juga berpengaruh pada masa akhirnya maka bisa cepat kemudian teman-teman yang lainnya tadi saya sudah sampaikan masalah kondisi kandangnya kebersihannya itu juga perlu kita perhatikan kebersihannya jadi kalau kadang puyuh kita ini kotorannya jarang dibersihkan terlalu bau, terlalu menyengat itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan burung-burung kita nah yang kedua adalah faktor infeksius nah kalau faktor infeksius ini memang kita tidak bisa elakkan itu termasuk penyakit karena memang virus jadi faktor non-infeksius itu bukan karena virus bukan karena penyakit itu bisa kita antisipasi tetapi kalau faktor infeksius itu memang faktor karena infeksi karena virus ya nah itu tentu kita berusaha menanggulannya mungkin dengan vaksinasi tetapi terkadang itu juga gagal ya nah kalau contohnya terkena aratan ya nah sudah selesai ya nah kalau faktor infeksius ini teman-teman memang kita harus berhati-hati ya makanya kita menjaga kesehatan burung-burung kita termasuk air minumnya ya kemudian kebersihan kandang ya supaya burung-burung kita ini terhintar dari pengaruh virus bakteri ya nah itu nah teman-teman itu bisa mempengaruhi juga masa akhir ya masa akhir burung-burung kita kalau burung-burung kita ini tidak sehat ya kemudian terkena penyakit kemudian kondisi kandangnya kotor itu tentu akan mempercepat masa akhir burung-burung kita nah ini punya saya ini masih produktif ya nah ini teman-teman masih ya masih relatif bagus ya karena telurnya juga ini normal ada beberapa saja tadi yang yang telurnya kurang bagus ya ya ini ada yang kecil ya ada satu nah kalau corak warnanya bagus itu kandang ya itu wajar ya teman-teman ya tapi kalau sudah hampir ya satu kandang itu kalau dipertanyakan nah ini warnanya tanpa corak warna ya ini tanpa corak warna teman-teman nah ini masih ada ini telurnya masih ada masih ya ini ada yang warnanya sudah mulai berubah ya tidak ada coraknya nah ini masih nah ini masih ini masih bertelur nah ini nah ini sudah dimakan tikus ya teman-teman nah ini tikus ini nah kalau bisa masalah tikus ini teman-teman bisa kita tanggulangi ya sore atau malam kita ambil telurnya supaya aman nanti baru kita akan panen teman-teman ya oke yang baik teman-teman saya kira itu saja yang bisa saya bagikan ya bagaimana cara teman-teman bisa memperpanjang masa akhir burung puyuh kita itu tadi ya dua faktor yang perlu kita antisipasi ya dua faktor yang bisa mempengaruhi faktor non infeksius dan faktor infeksius baik teman-teman saya kira ini yang bisa saya sampaikan bila video ini terunfaat silahkan ya bisa komen like dan subscribe yang belum subscribe dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih untuk supportnya untuk channel ini dan supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang lain yang tentunya bisa berempat bisa berbagi ilmu ya teman-teman karena berbagi itu sangat indah ya itu lagi ada kesempatan berbagi ilmu itulah yang paling indah dan berharga baik teman-teman saya kira demikian terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih